Gara-gara langkah Jokowi, penjualan mobil melejit Penjualan mobil di tahun 2022 sudah tembus lebih dari 1 juta unit Sekretaris Jenderal Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo Kukukumara mengungkapkan Ada beberapa penyebab penjualan mobil sudah kembali tinggi pada tahun lalu Kukukum menjelaskan, pemerataan infrastruktur seperti jalan tol di berbagai daerah yang menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru Serta wisata baru sehingga mendorong kebutuhan kendaraan logistik hingga kendaraan pribadi Data Gaikindo mencatat penjual wall sales atau dari pabrikan ke dealer sepanjang 2022 lalu Mencapai 1.048.040 unit atau naik 160.838 unit dengan persentase 18,1% dari tahun 2021 yang hanya terjual 887.202 unit Mata uang Garuda perkasa hadapi Dolar Amerika Serikat Rupiah kembali melanjutkan penguatan melawan Dolar Amerika Serikat pada perdagang Senin awal pekan ini Mata uang pemansam berhasil dibuat bertakuk lutut terhadap mata uang Garuda Mata uang Garuda langsung melesat 0,43% ke 15.075 Rupiah per Dolar Amerika Serikat Begitu perdagangan dibuka Penguatan rupiah kemudian bertambah hingga nyaris 1% ke 15.000 Rupiah per Dolar Amerika Serikat pada siang Dan akhirnya ditutup di level 15.040 Rupiah per Dolar menguat 0,66% Penguatan rupiah dibicu oleh berbagai sentimen positif baik dari dalam negeri dan luar negeri Sentimen pasar global saat ini lebih kondusif dengan adanya beberapa perkembangan ekonomi global Selain itu dibukanya kembali perjalanan internasional oleh China Juga memberikan sentimen positif terhadap pergerakan yang itukan Sebab dapat mendorong pariwisata khususnya di Asia Tenggara Dari dalam negeri, badan pusat statistik melaporkan Serpus raca dagang Indonesia mencapai 3,89 miliar dolar Amerika Serikat pada Desember 2022 Ini merupakan ke-32 kalinya Indonesia memperoleh serpus raca dagang secara beruntun Ditampah lagi beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo Berencana merevisi kebijakan devisa hasil ekspor atau DHE yang mendapatkan respon positif dari pelaku pasar Hal ini terbukti dari aliran model yang mengalir deras ke Indonesia dan menyebabkan penguatan mata uang Garuda Pemerintah Rencanakan Batasi Pembangunan Smelter Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Bahila Hadalia Memberikan pernyataan yang mengejutkan Balil menyebutkan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemburnian mineral atau smelter Yang tidak berorientasi pada energi hijau akan dibatasi Sebagai detail pembatasan pembangunan smelter, Balil menguraikan bahwa saat ini produk dari hasil smelter khususnya biji nikel adalah nikel big iron atau NPI Dimana NPI sudah masuk dalam kategori pionier Balil mengungkapkan saat ini Indonesia telah dibanjiri atas produk NPI itu Oleh karena itu, pihaknya akan menetak kembali kebijakan smelter tersebut Lantaran sumber daya atau cadangan nikel dikatakan sudah tidak banyak Balil menyebut harus terdapat keseimbangan antara smelter yang ingin dibangun dengan cadangan bahan baku yang ada Sehingga hirisasi perlu didorong dengan nilai tambah mencapai 80% RI respon investasi Malaysia di IKN dan tola diskriminasi kelapa sawit Presiden Republik Indonesia Joko Widodo merespon positif minat perusahaan-perusahaan Malaysia berinvestasi di Ibu Kota Nusantara atau IKN Menteri Perdagangan Internasional dan Industri Malaysia yakni Tengku Zafrul Abdul Aziz Menyerahkan 11 letter of intent kepada Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono Tercatat, ada 10 perusahaan Malaysia yang tertarik berinvestasi di IKN Menurut Jokowi, perusahaan-perusahaan itu bergerak di bidang elektronik, kesehatan, pengelolaan limbah konstruksi dan properti Dan selain itu juga terdapat MOU di bidang berkapalan, pembiayaan ekspor dan impor, energi hijau dan pengembangan industri baterai Tak hanya itu, Indonesia dan Malaysia melahirkan sejumlah kesepakatan terkait kelapa sawit Kesepakatan tersebut memperkuat kerjasama melalui Konsil Palm Oil Production Countries atau CPOPC Untuk meningkatkan pasar minyak kelapa sawit dan memerangi krisi indonesi terhadap kelapa sawit Hal ini menjadi perhatian Indonesia dan Malaysia karena merupakan negara yang masuk dalam kategori produsen CPO terbesar di dunia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!